Tak hanya tentang perceraiannya dengan tekurian yang menjadi sebuah kesedihan pada diri Ria Ricis. Namun, ada satu hal mengenai anaknya yang kerap membuat adik Oki Setiana Dewi tersebut bersedih. Ria Ricis pun mengungkapkan kesedihannya tersebut ketika mengobrol dengan Is Dahlia dalam sebuah acara sahabat cantik di TransTV, belum lama ini. Ia pun tampak menahan tangisnya. Yang bikin aku sedih itu Moana belum bisa bicara lancar, umurnya sih sekarang mau masuk 2 tahun, ucap Ria Ricis dalam cuplikan video yang beredar tersebut. Semakin merasa sedih ketika Ria Ricis berada di lingkungan sekolah. Anaknya, Moana kerap menjadi bahan pembicaraan dan dibanding-bandingkan dengan teman-temannya karena belum lancar bicara. Ya kalau kesekolah kan aku sering yang ngantar dia ke sekolah, ketemu sama ibu-ibu gitu yang ngantar sekolah suka dibilang dan dibandingkan, diam ya anaknya, belum lancar ya, gitu-gitu, jelasnya lagi. Is Dahlia pun memberikan semangat kepada Ria Ricis. Ia mengatakan bahwa setiap anak memiliki fase tumbuh kembang masing-masing. Karenanya, ia meminta supaya Ria Ricis tak mengkhawatirkan hal tersebut. Tenang saja nanti biasanya kalau anak sudah lancar bicaranya akan lebih bawel, terang Is Dahlia. Ria Ricis memang sedang mengalami fase cobaan dalam hidupnya. Bagaimanapun, perceraiannya dengan tekurian merupakan satu pukulan telak yang terjadi pada dirinya. Ia merasakan beratnya menjalani masalah sebelum akhirnya berpisah. Karenanya, ketika ditanya mengenai kesedihan terberat saat ini, ia mengaku sudah lewat. Belakangan dirinya mencoba untuk move on dari kondisi sebelumnya. Masanya sudah lewat, kalau sekarang kan baru, putusannya, kalau mulai rentetannya ya sudah saja gitu, paparnya, selain itu cara Ria Ricis mengasuh anak semata wayangnya, kat Raifa Aramoana, memang seringkali menuai kritik. Baru-baru ini, Ricis kembali menjadi sorotan karena videonya yang menunjukkan Moana terjatuh dan tidak langsung dibangunkan. Banyak yang mempertanyakan sikap Ricis yang dianggap cuek dan tidak peduli terhadap keselamatan anaknya. Dalam sebuah video di kanal YouTube Rans Entertainment, Ricis menjelaskan bahwa dia ingin mendidik Moana menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Ia percaya bahwa dengan membiarkan Moana bangun sendiri setelah jatuh, ia akan belajar untuk lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Harus kuat, ucap Ria Ricis dalam sebuah video di kanal YouTube Rans Entertainment. Wanita kelahiran 1 Juli 1995 itu menjelaskan bahwa ia mengikuti kelas parenting dan belajar bahwa ketika anak jatuh, usahakan si ibunya tidak panik dan membiarkan anak bangun dengan sendirinya.